Hai, semuanya So, hai buat yang udah join, thank you for joining Hai, so you can see, gue lagi di kamar, kamarnya gelap banget Sekarang jam 7 sih emang udah gelap juga sih emang di luar Cuman kamar gue tuh kondisinya gelap kayak gini dari tadi, jam 4 kali ya Atau jam setengah 4 dan gue dari jam setengah 4 itu di kamar aja resting Bener-bener tiduran atau at least berusaha tidur walaupun gak ketiduran Terus maybe you can hear the sound of the crystal sound bath in the background that I'm playing Gue suka pasang solfegeo frequency music di rumah untuk cleansing energy or cleansing the vibes in my house And myself as well Mungkin kita terangin kali ya lampunya Biar agak-agak keliatannya gak sih menurut kalian gimana mau gelap-gelapan gini aja atau kayak nyalain lampu Mungkin nyalain lampu kali ya Seneng banget bisa ketemu sama kalian semua So ya, jadi gini, oh gue nyalain lampu dulu Gue nyalain lampu dulu Oke, tunggu sebentar It's nice and bright right now Sesuai sama judul live Instagram ini Depression Jadi gue tadi I just followed my intuition Sebenernya gak ada rencana sama sekali buat bikin live Instagram session kayak sekarang gini Cuman, jadi gini awalnya kenapa gue bisa ngerasa pengen bikin live Instagram ngomongin depression Semua itu bermula dari gue yang Ya tadi itu yang gue cerita di awal jam 4 Gue tuh lagi kayak di kamar aja Berusaha istirahat Karena ngerasa kayak Not physically but mentally very very Depleted Depleted tuh kayak tired, capek Terus gue ngeliat kamar gue gitu kan Sampai jam berapa tuh? 6 gitu Seguh banget kayak Gila Di kamar gelap banget Terus gue kayak cuman di kamar diem doang Dengerin musiknya yang kayak gini nih Denger gak sih? Can you hear it nih? Gue gedein So it's like It's kinda like depressing You know what I mean? Jadi gue ngerasa kayak pas tadi itu cross my mind aja Pemikiran Yang bilang kayak Oh my god What a depressing situation That I've created for myself Here at my house In my room gitu Terus udah gitu gue tiba-tiba mikir lagi Kayak No, no, no I feel like it's my higher self coming Dan bilang kalo No You should write this down gitu Sampai ada Gue ngerasa kayak gitu Ngedenger kayak gitu You should write this down Dan gue tulis di handphone gue Di notes Terus gue langsung post di instagramnya Send by me On this instagram actually Ya Terus gue tulis kayak gini This is Jadi gue tulisnya di notes di hp kan Sebenernya ada judulnya Cuman yang kepost di Instagram tuh gue crop Jadi judulnya tuh kayak gini My beloved That's like My higher self talking to me That's how I usually do it Ketika gue lagi down Gue lagi Needing answers Gue suka kayak Dapet inspirasi Dan gue tulis di hp gue Jawaban yang gue dapetin Dan inspirasi gue Dan gue namain itu Like comments Atau answers From my higher self That I name Star But that's another story Gue namain higher self Gue itu star Her name is star That's my higher self My wiser Version of myself So anyway Gue tulis gini My beloved This is not Depression This is deep restoration Embrace the dark bedroom Like that again Just like when you were a child Embracing your abundant rest time Sleep Love you Accept you Enjoy you Holy Again Gue inget kayak Kalo kita waktu kecil Ingat gak sih Kayak kita misalnya masih kelas Kelas 3 SD gitu Terus kita di kamar Mau sampe berapa jam juga Kalo kita lagi pengen tidur Kita tidur aja Kita istirat-istirat aja We don't have any guilty feelings About doing that Tapi gak tau kenapa Ketika kita udah sampe Ketika kita udah sampe seumur ini Udah lebih dewasa Somehow There's terrible Labeling That we chose to believe Yang kita putuskan Untuk percaya Ada labeling yang bilang Kalo gue cuman istirahat Yang padahal tuh dibutuhkan Sama manusia normal Di seluruh penjuru dunia Kita tuh ngerasa bersalah Karena kita ngerasa itu sesuatu yang males Kita nge-label itu kayak Depressing banget sih kamar lo Depressing banget sih disini Depressing banget sih gelap-gelapan Depressing banget sih Kayak istirahat sampe 3 jam But Gue inget ketika gue kecil I have no guilty feeling Every time I wanna take a rest And I just enjoy myself Still Gue malah menikmati kayak kasur gue yang empuk Gue bisa kayak daydreaming Bengong-bengong And I have no resentment And labeling towards that activity So gue memutuskan untuk tulis yang Gue tadi tulis itu dan gue post gitu Karena gue pengen menyuarakan Ke banyak orang bahwa There's this Hal yang salah gitu Yang society lakukan Dimana Orang yang sedang lelah Karena energinya habis Dan seperti yang gue bilang di caption Energi itu gak hanya fisik Tapi energi itu bisa juga secara mental Spiritual Misalnya kayak mental energy Kita lagi habis Kita lagi low bad Terus kita butuh istirahat Itu sama pentingnya Sama crucialnya Dan sama realnya Dengan kita habis olahraga Atau doing anything physical For a long period of time With high intensity Terus kita butuh istirahat To recharge It's not wrong So Oh my god I just wanna erase Gue pengen hapus label itu Yang bilang kalo You resting Is you being depressed Oh my god That's just so Almost mean To say that to people To say that to Another human being Apalagi sebagai seorang HSP Seperti gue HSP itu highly sensitive person I'm a highly sensitive person Kalo kalian pengen Cari tau Ciri-cirinya HSP itu apa Ada namanya Ada empat ciri-ciri sih Gue gak hafal-hafal banget Tapi intinya Singkatannya itu DOS Ini ditemukan sama Elaine Aaron Kalo gak salah Dia nulis bukunya HSP judulnya Highly sensitive people Or person Pokoknya HSP Elaine Aaron Kalian bisa googling Kalo kalian penasaran Ngerasa jangan-jangan Gue HSP juga Terus gitu Kalian pengen tau ciri-cirinya ya D-nya D-O-R-S kan Jadi karakteristik orang yang HSP itu D Dia punya depth of processing yang dalam Jadi orang HSP itu memproses segala sesuatu Di sekeliling dia Dan di dalam diri dia Secara sangat mendalam Dan deep banget Oke, that's depth of processing O O-nya adalah yang kedua Yaitu easily over stimulated Jadi orang yang HSP itu gampang banget Kestimulate Kayak Misalnya lagi capek Denger suara berisik Denger suara That sound aja Can annoy us so much Make us feel irritable Or Seeing anything yang too bright Atau Ya Suara berisik Atau having intense interaction With other people Ketika kita lagi capek Seorang HSP itu Gampang banget Kestimulate Dan jadi overwhelmed Easily over stimulated And feeling overwhelmed Especially when we're tired Terus yang E-nya adalah emotional Yang namanya suara HSP itu Very emotional Dan dia itu Gampang banget Menyerap Emosi orang Di sekelilingnya Just like an empath Gue pernah bikin live IG Tentang empath Di Instagram Marcian D99 If you wanna know more about that Just check on that Yang sama Lee Harris Di IGTV Ada kok gue save Jadi Emotional Itu karakteristik Dari Seorang HSP yang ketiga Easily emotional Jadi sangat amat Menggunakan Emosinya Dan sangat amat Dalam 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 Merasakan emosi Yang terakhir tuh S S-nya gue lupa apa ya I think it's sensitive deh kalo ga salah deh Kalo ga salah ya But If you know more Dan Dan kalo gue salah Sorry Karena gue ga yakin Gue lagi ga baca juga Jadi Itulah ciri-ciri seorang HSP Dan As an HSP And an empath That I am Gue itu gampang banget Karena I Easily absorb Emotion Other people's energy Other people's feelings Especially orang-orang yang lagi satu tempat sama gue atau satu bangun Satu You know Satu space sama gue Jadi And also Transmute Other people's energy To be better And even you do it unconsciously Dia bilang Jadi lo gampang capek Lo gampang feeling tired Feeling overwhelmed Karena lo constantly Just by your presence Hanya dengan presence Hanya dengan kehadiran lo berada disitu aja Lo tuh bisa merubah energi orang Yang tadinya merasa berantakan atau negatif You can heal them Even you do it unconsciously Dia bilang gitu ke gue Dan gue jadi kayak ngerasa Wow That makes so much sense Makanya gue dari kecil sering banget ngerasa kayak Oh my god I need a break from all this Surroundings Kayak Even from my own family Atau siapapun orang-orang yang berada di sekeliling gue Sometimes I need me time Sendirian Cuma dengerin musik Dan be with my own Thoughts And just feel my feelings And that's how I recenter Karena Ya udah masuk akal aja yang si spiritual activator itu Bilang si Oliver Nino Dia bilang Dan temen gue Ketika gue cerita Ya ampun Bener banget Pantesan pas aku lagi sakit ini And then kamu inget gak Pas kamu ke rumah aku Dan aku lagi sakit Dia bilang Aku bilang Kamu namenin aku aku jadi sembuh Dan I really felt that It wasn't just Gue bikin lu seneng Dia bilang Emang aku ngerasa aku sembuh Bener-bener physically juga sembuh Dan energi ku jadi lebih uplifted Dan I love having this All this things You know Being an HSP Being an empath I love it I love being able to heal other people Being a transmitter It's amazing It's a gift But it's also a hard Tiring responsibility On the other hand Karena gue jadi harus Tau banget Gimana caranya Maintain my own energy Maintain Baterai Badan gue Kalo HP Bisa lowbat Badannya seorang empath Atau badannya seorang HSP Bukan badan ya Maksudnya badan tuh kayak Physical Emotional Dan energetic Itu gampang lowbat juga Especially kalo kita gak kenal Atau gak tau Nih sekarang nih misalnya Oh oke Sekarang alarm gue udah mulai beeping nih Telling me that Oke Caca You're starting to get tired Oke Caca Enough healing other people for now Oke Caca It's time to be with yourself And reground yourself again Dan gue tuh gini It's Selama Especially 2 tahun terakhir Gue akhir acknowledge This part of me That I am an HSP And an empath Sampai gue bikin jadwal Di kalender Di HP gue Dan gue kasih alarm Bahwa ada antara jam 2 Sampai jam 4 sore Ini buat gue ya I don't know Maybe it's different For other HSP Or other empaths Tapi tiap jam 2 siang Sampai jam 4 sore Gue butuh downtime Dimana gue bener-bener Literally Gue ngerasa Buat apa Pinggang belakang nih Back Lower back gue tuh Pegel Pegel banget Sampai ke spine Sampai ke tengkuk sini Okay Then I have to just take a nap Rest or meditate Or just be in silence Listening to some soothing music To regain my strength again Dan gue suka ngerasa kayak Apaan sih Kayak gue ngayel deh Kayak gue ada-ngada deh Soal si downtime ini Kayak gue gak sebenernya It's not real Kayak apa sih locah Kayak biasa aja Orang-orang di luar Kayak yang gue kenal Kayak gak ada yang gitu-gitu amat deh Kayak harus setiap jam 2 ke jam 4 Take downtime And it's like a sacred Wow Necessary thing to do Terus gue coba untuk deny itu Berkali-kali Dan selalu setiap gue mendenai Kebutuhan gue untuk downtime Dan gue gak ngelakuin rutin Kayak meditate, take a rest, blablabla Gue langsung bisa highly irritable Langsung capek banget Dan malemnya tuh gue bisa Jadi oversensitive Terus I can be very grumpy Very cranky Dan gue kan pengen jadi orang yang Knowing that I can heal other people And knowing that I can You know Like I want to be able to be at my best At all times For the people that I love Tapi kalo gue capek Kalo gue lagi deeply dead Kalo gue lagi low-bat Terus gue tetep berusaha Beraktifitas Berinteraksi dengan orang As if I'm not an HSP As if I'm not an empath Gue jadi gak bisa baik Sama orang-orang yang gue sayang Dan itu Yang Looks like Depression It can look like depression Yang gue bisa drop banget Terus kayak Even sampai Having suicidal thoughts Mungkin ya itu ya Salah satu Symptomnya Having bipolar disorder But whatever Whatever that is Tapi intinya gue ngerasa Because Gue adalah seorang yang highly sensitive Dan gue adalah seorang empath That means I have to take care of myself With more Attention Gue harus Sorry banget gue kebiasaan suka campur-campur pakai bahasa Inggris Maaf-maaf ya yang gak suka Yaudah gue ganti sekarang bahasa Malaysia Sampai abis Sorry, sorry, sorry Ya 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 Pokoknya karena gue akhirnya mengakui Dan Secara utuh menerima Dan bahkan menghormati fakta Kalau gue itu highly sensitive Sangat sensitif sekali Dan gue adalah seorang empath Yaudah akhirnya gue setiap jam 2 sampai jam 4 gue istirahat Malah kadang-kadang Kalau misalnya gue Gue kan sering kayak ngasih healing session atau therapy To my, I don't know, best friends Even to my mom Even to my Pokoknya sama beberapa orang terdekat gue Kadang-kadang gue kasih mereka terapi Karena gue pernah Ngambil diploma hypnoterapi NLP Ego state Ego state Therapy Gitu-gitu kan Jadi gue kayak punya beberapa Modality Atau cara To heal other people Through therapy Dan gue juga pernah ngambil Kursus pelatihan dasar counseling So I have some knowledge in the area And I love to do that I love healing Giving healing sessions to other people One on one gitu Nah cuman Every time gue udah selesai Gave a healing therapy Gak healing therapy ke orang Gue harus istirahat Karena disitu gue Capek Dan yang kadang-kadang gue berpikir nih ya Kayaknya gue butuh istirahat sehari paling Di luar jam tidur malam Itu kalo siang hari cuman 2 jam Jam 2 sampe jam 4 Which is my downtime Itu kan yang gue taruh kalender Tapi ternyata enggak Setelah gue cerita sama seorang shaman Shaman itu kayak seorang healer spiritual Dia berasal dari Jamaika Namanya Nini Dan gue sering banget Consult sama dia dari dulu As one of my spiritual guru and mentor Dan diantara mentor-mentor yang lainnya Yang banyak banget yang gue datengin untuk konsultasi Dia bilang No 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 As an empath Sebagai seorang empath Sebagai seorang yang highly sensitive Kadang-kadang kita butuh waktu istirahat Untuk recharge diri tuh gak cuman 2 jam Kadang-kadang kita bisa butuh 2 hari, 3 hari Terus dia cerita Gue Si Nini ini yang gue ceritain Dia bilang Gue kan I'm a very highly sensitive person Dia bilang Terus udah gitu Gue adalah seorang empath Ada masanya dia cerita ke gue Dan gue bisa relate banget Ke cerita dia Pada saat dia bilang Jadi gini aja Di masa Gue belum mau mengakui Dan gue berpikir gue kayak Orang normal lainnya Yang doesn't have that Need to recharge As much as I really actually do Gue I can go crazy Dia bilang Everything could turn out like a mess Kalo gue gak Menghormati fakta Bahwa gue ini seorang yang sensitive Dan empath Dan disitu gue menyadari kayak Oh that's me Gue itu itu Gue itu orang yang ngedenay Kalo dia adalah seorang HSP Dan dia adalah seorang yang empath Gue itu gitu Gue kayak gak mau ngaku Karena gue ngerasanya itu gak normal Dan itu gak umum Itu gak common It's so weird It's like It's a gift It's a gift But it's just uncomfortable To like you know Kayak jam 2 Tiba-tiba lu ngerasa Energi lu drop Terus kalo lu gak istirahat Lu bisa stress Lu bisa pengen Kayak marah banget Terus udah gitu Having suicidal thoughts even Just because you don't honor Your rest time Your need to rest Ya udah gue kayak Akhirnya Maybe Even sekarang Dalam membuat life IG ini Is a part of my honest Proses Dalam menerima Bahwa gue sesungguhnya adalah seorang yang HSP dan empath So ya ini video bukannya kayak ngajarin Ngasih tau kalian kalo Depresi itu adalah ini bla 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 Dan jangan merasa depresi Atau kalian begini ya harus begitu harus begini enggak Gue pengen kayak sharing aja ngasih tau kalo Ya I wanna remind myself actually And I want you to be the witness The witness Jadi saksi bahwa gue punya Bagian dari perjalanan gue Menyayangi diri gue kayak sekarang malem ini Gue masih dalam tahap Trying to Mencoba untuk menguasai Every part of me Setiap bagian dalam diri gue Yang menyenangkan Yang luar biasa Maupun yang gak menyenangkan Which is like Sometimes I need a lot of rest Karena kayak Sebenernya beberapa hari terakhir Gue lagi banyak banget Ketemu sama orang-orang yang Yang gue bantu Proses healing mereka Like Even I did it unconsciously Bukan gue kayak sengaja Oke saya healing anda sekarang Gitu gak gitu juga gitu Cuman Beberapa orang ini Dan gue tuh seneng ngelakuinnya Makanya gue mau gitu loh Gue tuh seneng ngeliat orang lain Bisa feel better Because of what I do Because of my therapy That I gave to them Because I cry their Tears for them Because I pray with them Because of whatever That I did to help them feel better I love that Tapi kayak setelah Beberapa hari berturut-turut Gue tuh butuh banget kayak Energetic reset Total energetic reset That's why in the first In the last few days Gue kayak off Gue bener-bener kayak Di luar Kalau gak harus banget 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 Gue kerja Atau meeting Atau berinteraksi sama orang lain yang intens Udah gue sendiri aja Dan it's not comfortable To be honest Kayak Sebagai seorang yang dulunya workaholic Dan kayak selalu aktif Dan selalu You know Kayak agak-agak overachiever gitu Itu susah Itu susah untuk kayak Mengakui Bahwa gue tuh Manusia normal Yang butuh istirahat Gitu loh Nanti gak sih Kayak It's wonderful progress for me To be able to make this video And to Hopefully bisa encourage kalian Yang ngerasa sama kayak gue Yang sebenernya tuh Kalian tuh sensitive banget orangnya Dan butuh a lot of rest Cuman kalian gak mau mengakui itu Karena kalian maunya kayak Produktif-produktif-produktif terus But You know Maybe depression Is not Depression As in like Ada sesuatu yang salah sama hormon di otak lo Bla 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 Mungkin gak No depression Is actually maybe Maybe it's actually Deep Restorative Rest Need it You know what I mean Depression Is telling you Is actually your inner self Your higher self Your heart Your spirit Your soul Telling you that you need A deep rest From being All that you were being All this time All of your life From operating the same way You've been operating your whole life So Maybe we should honor That moment of feeling depression And give ourselves a deep Deep rest And Gak apa-apa dengan itu Be okay with that Even enjoy that Kayak anak kecil yang gue bilang di Awal life IG tadi By the way don't worry I'm gonna save this video Kayak yang kalian minta tadi Ada beberapa yang komen minta di save Di awal life tadi gue bilang Gue inget anak Gue untuk kecil Kalau istirahat di kamar Tidur siang Lama Kamarnya gelap Gue gak ngerasa bersalah Yaudah Be like that Be okay Enjoy myself still Walaupun dalam kamar yang gelap Cuma bongong dulu It's not depressing It's me enjoying myself It's me being kind to myself Gue mau jadi orang yang lebih baik Sama diri gue sendiri Kenapa? Karena gue pengen bisa baik terus Sama orang-orang yang gue sayang Gue gak pengen justru Gue bisa nolong orang yang Gue gak terlalu deket Atau gue bisa kayak Motivate atau empower other people Through my social media Or whatever post that I do Or my youtube channel or whatever Tapi Kok orang-orang yang paling penting Paling deket Secara real dalam hidup gue Gue gak bisa kind sama mereka Karena gue udah terlalu capek Ketika gue udah ketemu mereka You know? So I need to be able to know That limit Of my energy And give myself the rest That I really need Supaya pas gue ketemu sama orang-orang Terpenting ini dalam hidup gue Then I can be kind to them I can really heal them I can really make them happy And then when I die They will remember me As someone yang bener-bener Caca tuh sayang sama gue Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena setiap gue sama dia Gue ngerasa disayang sama dia Kalian pernah gak sih? Kayak punya orang terdekat Yang ngomong Yang kita bagi kita Bagi lo Bagi lo tuh lo ngerasa kayak Enggak Lo tuh gak sayang sama gue Lo pikir lo sayang sama gue Tapi setiap sama gue Lo cuman buang sampah Lo cuman buang emosi Lo jadiin gue samsak You know that kind of person? They're suffering And I can be like that Kalo gue sebagai HSP dan sebagai empath Gak mau mengakui Bahwa I am That Dan gue memberikan Memberikan Dan kalo gue gak memberikan istirahat yang cukup Buat diri gue sendiri Gue pengen Orang yang gue sayang Bener-bener ngerasa kalo gue nyanyiin mereka Karena gue baik Karena gue tulus Gue warm Gue hangat Ketika gue sedang bersama mereka Dan gue bawa Dan gue bawa kemampuan Di atmosferen ruang Ketika mereka bersama gue Gue ingin ingin Seorang itu Bukan orang yang tersinggung Ketika mereka ngomong sesuatu Yang padahal maksudnya bukan itu Cuman karena gue capek Gue mikirnya kejauhan Terus gue jadi Defensif Blah-blah-blah Terus udah gitu You know Everything's a mess So Apalagi ya Ini kayak Life Spontan Yang berharap Gue harap bisa Ignite your heart Ignite your spirit Ignite you in a way yang Oke Gue mau jadi orang yang lebih baik Sama diri gue sendiri Gue mau mengakui Kalo gue punya Kelemahan Kalo gue kadang-kadang Harus nginjekrem Gak nginjek gas Terus menerus aja Dalam hidup ini Dan achieve Achieve Work Terus menerus I'm so happy That I made this live IG Oh my gosh And thank you so much For all of your comments Terus Maybe we can do Q&A Gue udah berapa menit sih By the way live-nya gue gak tau loh Kayak gak ada waktunya gitu disini Takutnya kayak Tiba-tiba putus gitu gak sih Kalo udah sejam live IG Gue gak tau Gue baru ngeliat-liat komentar-komentar kalian nih By the way Thank you for trusting us to share your private story Wow Thank you so much for appreciating me doing this By the way Buat yang mau kasih pertanyaan Hmm Bisa Ini aja ya Tulis aja Tapi jangan di-comment Karena kalo di-comment takutnya kelewat Jadi di yang box Itu gak sih yang kayak Yang taruh questions Tulen gue bisa klik disini Oke so I'm gonna open the questions now Oke Pertama dari Oh my gosh Rika Rahab How do you cope with sadness? How do I cope with sadness? Ini related banget sama topik yang sekarang gue lagi bahas Gue kalo sedih I let myself be vulnerable as much as I can Tapi jujur banget gue gak se Hebat itu dalam be vulnerable Kadang-kadang gue masih Terbelenggu sama kebiasaan lama gue Dimana gue kayak Selalu mencoba untuk keliatan baik-baik aja Depan banyak orang Especially kalo gue lagi di tempat umum Atau di tempat kerja Gue selalu kayak Dan gue jago banget Kayak nutupin Gue jago banget ya Showing others that I'm okay I got it all together You know Kayak gue jago banget kayak gitu Padahal di dalam gue crushing Lagi sedih Jadi what I do is Yang sering terjadi adalah Gue tuh baru ngerasain sedih Ketika sedihnya tuh udah banyak Kayak udah lumayan numpuk Baru gue kayak duduk And then Oh my god Ternyata gue sedih banget ya Dan gue akhirnya gue nangisin Dan nangisin itu gak harus Selalu ada orang lain Kadang ada orang lain Sahabat gue Atau 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 Mau kayak gitu Mau yang Apapun nadanya Tapi intinya Kuncinya adalah di tone Nada So Si Sean Blackwell ini ngajarin gue Untuk release sadness dengan cara mengeluarkan suara dari mulut lo Dan Dan beberapa sesi pertama sih gue di guide sama si Sean Blackwellnya Tapi lama-lama gue bisa ngelakuin itu sendiri gitu Jadi Misalnya gue lagi pengen Even saat gue lagi tahu Gue ini punya kesedihan cuman gue pendem Terus gue pengen akses si emosi yang gue pendem itu tapi gak bisa Karena gue pendem terlalu jauh di dalam Sampai gue gak bisa buka pintu betonnya itu loh yang gue udah bangun Supaya I can show to other people that I'm okay Jadi what I do I just sit Gue nafas Inhale, exhale beberapa kali Sampai gue udah Lebih Merasakan sensasi yang ada di dalam badan gue Terus I just It's like singing But it's not singing Gue ngoreng aja suara dari mulut gue Kayak Dan itu bisa kayak berubah-berubah Gak harus disitu bisa jadi kayak Tapi Dari tone suara yang kita keluarin Itu tuh mengandung emosi yang terpendam di dalam alam bawah sadar kita Dan Barusan aja gue ngomong Gue ngeluarin itu aja Gue ngerasain Ada kesedihan yang gue keluarin sebenernya Yang gak tau dari mana Tapi gue bisa ngerasain Jadi kayak Itu tuh releasing Emosi yang kita pendam Melalui nada yang kita keluarin Dan Itu tuh kayak ngasal ngelakuin ya Bukan ngasal Bukan ngasal Maksudnya kita tuh ngikutin intuisi kita Ngikutin intuisi kita Jadi Entah gimana caranya Nada yang akan keluar dari mulut kita Itu frekuensinya matching dengan emosi yang perlu kita keluarin Yang kita juga gak bisa definisikan atau kita justify dengan penjelasan yang Tentuisi atau logik You know what I mean? Like feelings are not logical So to heal them Can sometimes be illogical To see Or to do or to feel You know what I mean? So just let out that voice Let me try again Okay Maybe I'm gonna do that after this live session I feel like I need it Tapi To do it It takes like mungkin 30 menit sampai 30, 40, 50 menit Or if you feel like 15 menit aja udah cukup Then ya You can stop there gitu Itu salah satu teknik untuk let out sadness Selain being vulnerable and just cry There's no really one way to do it If you just wanna feel sad Then feel sad Karena kalo lo pendem di dalam itu gak sehat Dan ada yang namanya emosi yang terketrap dalam organ tubuh Ini dijelaskan sama Dr. Bradley Nelson yang nulis buku The Emotion Code Terus dia juga terapis Dan dia ngejelasin kadang-kadang ada masa-masa dimana kita ngalamin trauma atau stress dalam hidup kita Yang menciptakan emosi-emosi yang kita tuh at that time kita gak sanggup rasain Kita gak kuat buat ngerasain emosi yang segitu bang Menyakiti kita banget gitu Jadi akibatnya emosi itu terpendam dan stuck di organ-organ tubuh tertentu Dan ada tekniknya juga di wuki Emotion Code itu gimana caranya untuk release those trapped emotions Dan jadinya kalo ada trapped emotions di dalam tubuh kita itu bisa lari ke penyakit fisik Dan gue mau share ini satu hal penting banget ke kalian Ini gila sih Jadi ini yang nulis bukunya namanya Mona Lisa Schultz and Louise Hayhaus Judul bukunya adalah All Is Well Ini dia Jadi di bukunya itu Mona Lisa Schultz ngejelasin kalo lo atau kita siapapun dari kita Punya penyakit yang berulang-ulang atau bermasalah di beberapa organ tertentu Atau satu organ tertentu Itu ada artinya Artinya adalah kita punya problem dalam hidup kita di area keuangan misalnya Atau gak kita tuh misalnya gini Gue bacain aja ya yang gue catat nih Karena ini penting banget Judul bukunya adalah All Is Well by Mona Lisa Schultz and Louise Hay Dan ini yang gue catat judulnya The Seven Emotional Centers Nah ini first emotional center gue bacain Kalo kita bermasalah secara berulang di beberapa organ berikut ini Yaitu tulang, joints, joints tuh apa, sendi, darah, immune system dan kulit Berarti kita punya permasalahan psikologis Berarti kita punya permasalahan psikologis atau stres yang diakibatkan oleh Kita gak ngerasa aman dalam lingkungan terdekat nomor satu dalam hidup kita So remember the organs are bones, tulang, sendi, darah, immune system dan kulit Kalo kita sering punya problem atau punya chronic illness disitu Berarti kita ada feeling of safety in our core circle By the way ada yang ngebell lagi Dan di rumah gue gak ada orang, gue harus bukain pintunya Gimana ya? Bentar ya Gue bilang ngebell deh supaya Siapa lagi yang ngebell? Sorry ya Mas Ari? Ya? Mas Ari saya lagi Oh iya iya iya, tunggu 10 menit bentar ya Ya makasih Meringat gue panggil tukang pijet Dan udah dateng, oke Kita selesai bentar lagi ya Oke terus lanjut 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 Yang tadi emotional centers Nah emotional center yang kedua itu kalo misalnya kita sering bermasalah Atau punya penyakit di organ berikut ini yaitu bladder Atau saluran kencing kalo gak salah ya bladder Terus udah gitu organ reproduksi Blower back atau bagian punggung bawah dan pinggul Itu berarti kita bermasalah dalam area kehidupan Di percintaan dan keuangan So just check to see if this might be you Karena menurut penelitian lebih dari 80% penyakit fisik yang dialami oleh seseorang Itu diakibatkan oleh psikologis Masalah psikologis atau stress Dan ini penjelasan detailnya Terus udah gitu The third emotional center adalah Kalo misalnya kita punya penyakit berulang di organ-organ berikut ini yaitu sistem pencernaan Masalah berat badan, adrenal glands, pankreas Atau kita punya masalah dengan kecanduan, addiction Berarti problem dalam mind atau psikologis kita adalah kita tidak bisa memprioritaskan antara kebutuhan diri kita sendiri Versus My workplace Jadi maksudnya gini Ini adalah berlaku untuk orang-orang yang ngerasa I can't do better than this Gue punya potensi yang jauh lebih besar Daripada yang gue berikan di tempat kerja gue sekarang I should be doing something bigger than this Tapi gue punya rasa takut untuk keluar dari job ini Karena it might be a wrong decision It might make me broke Jadi gue stay aja di job ini Padahal gue tau gue bisa lebih dari ini Jadi for people who has that problem Masalahnya ke sistem pencernaan Permasalahan berat badan, adrenal glands, pankreas, dan addiction Okay, fourth emotional center If you have problems di jantung, paru-paru, dan payudara Ini adalah permasalahannya sebenernya akarnya ke kemampuan kita Untuk membagi antara mengurus atau mengasuh anak Gak cuma anak, tapi juga orang tua yang sudah lansia Dan at the same time menyeimbangkan itu dengan our own personal life Gimana kita balance between those two Dan itu efek jantung, paru-paru, dan kesehatan payudara kita Okay, the fifth emotional center Yang kelima Kalau kita punya permasalahan berulang Di mulut, di area jaw, rahang, gigi, leher, dan thyroid Berarti kita punya permasalahan sebenernya dalam hidup di dalam area Ability to communicate assertively Okay, gimana kita bisa berkomunikasi dengan asertif ke orang-orang di sekeliling kita Dan bisa mendengarkan sudut pandang yang berbeda dari orang lain Dan memahami gimana caranya untuk tetap punya prinsip Tapi pengertian juga at the same time dengan orang lain yang punya perbedaan pendapat sama kita Emotional center yang ke enam Yaitu permasalahan yang berulang di area mata, telinga, dan otak If you have illness in those organs Berarti you have a problem that is called Your mind is not your friend This has a lot to do about having positive and constructive way of thinking Dan being optimistic atau pessimistic about the future The last one Gua harus, ini nyuruh mbak-mbak yang mau pincetnya masuk So kita akan ngedehan setelah yang satu ini ya The seventh emotional center adalah Embrace Adalah Kalo bagi kalian yang punya permasalahan berulang atau penyakit di organ-organ Oh bukan organ Ini kalo untuk orang-orang yang memiliki chronic and degenerative disorders Atau yang menurun Atau life threatening illness Itu berarti sebenernya akar permasalahannya adalah Gimana orang ini sebenernya gak mau menerima perubahan yang besar dalam hidupnya That's why chronic illness dan life threatening illness atau degenerative disorders banyak terjadi pada orang yang sudah berumur lansia Karena banyak sekali perubahan besar yang mereka alamin dalam hidupnya So okay This is interesting Thank you so much for watching this live IG session I love you so much Thank you for being with me through my progress, my process, my growth, my honest expression My guts yang kadang-kadang kayak Maybe doesn't make sense for some of you Or maybe it make a lot of sense for some of you I love you anyway So thank you for watching Sampai ketemu lagi di live IG berikutnya And I love you I love you Bye bye selamat menikmati